Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Masih berjumpa lagi dengan channel tutorial desain grafis Channel Rozi tutorial desain grafis Teman-teman pada video kali ini Kita akan mencoba untuk membuat sebuah undangan Undangan pernikahan dengan tema seperti ini Nanti teman-teman bisa download semua materinya Linknya sudah saya sediakan di elemen deskripsi yang ada di bawah video ini Baik teman-teman langsung saja kita mulai Disini saya jelaskan dulu sebentar Nanti font yang kita pakai pada undangan ini adalah Ada 4 jenis font Yaitu Yang paling atas ini Manic Astagina Kemudian Grid Vibus Kemudian Comfort Star Kemudian Friendship MT Ini adalah file yang export teman-teman Hasil exportan Karena ini saya buat sebagai thumbnail video Sedangkan untuk hasilnya Untuk desainnya seperti ini teman-teman Ini desain yang masih mentah Nanti teman-teman bisa download file Corel Draw nya Versi 13 Tidak saya convert Jadi teman-teman bisa edit font nya Tulisannya langsung Tinggal ganti nama Sesuaikan dengan client teman-teman semuanya Untuk ukurannya Untuk ukurannya undangan ini Saya desain dengan ukuran 25 cm x 17,5 cm Standar undangan pada umumnya teman-teman Sekarang mari kita review Ini halaman yang dalam Ini halaman yang depan Ini adalah kode warna dan beberapa model font Untuk yang pertama teman-teman Kita awali dari cover nya dulu Disini untuk undangan ini Tulisannya yang paling atas Saya menggunakan font yang tadi Bentar saya keluarkan dulu ini Untuk undangan ini font nya saya menggunakan font ini Gretvices Bisa lihat disini Kemudian Untuk pernikahan ini Menggunakan font Yang bawahnya ini Comforta Fold Bawah ini juga pakai Comforta Kemudian untuk Ininya saya pakai vector Download Closing ada banyak ini Tinggal kita susun saja Kemudian untuk yang Depan ini saya rasa Tidak perlu teman-teman ganti Nanti teman-teman tinggal menyusukan isinya saja Yang pertama yang harus teman-teman sesuaikan adalah Panggilan nama dari calon mempelai keduanya Disini Contohnya adalah Fabrizia and Chakra Nanti teman-teman bisa ganti Nanti teman-teman bisa ganti Misalkan Ivan and Rahma Atau siapa bisa Sesuaikan dengan Calon mempelai yang teman-teman Gendaki Disini saya buat Contoh Nama yang lain teman-teman ya Bagaimana caranya membuatnya Yang pertama Fabrizia ini saya ganti nama perempuan Misalkan Misalkan kita ganti Fania Kemudian Huruf V nya Biar kelihatan lebih keren Kita keluarkan Pengaturan font teman-teman Cari di insert karakter Kalau belum bisa keluar Teman-teman bisa cari Keluarkan di text Kemudian Ini Insert karakter Atau ctrl F11 Jika sudah keluar Teman-teman tinggal cari di sebelah kanan Kemudian teman-teman cari font nya Namanya Font Itu Manip Kita cari Nah itu sudah keluar Kita enter Kemudian teman-teman tinggal cari Model font nya Disini ada 3 3 kali semua ya 3 level Pemilihan font nya Misalkan kita butuh huruf V V yang model nya Agak Rame sedikit Nah ini V nya disini Disini disediakan ada 1, 2, 3 4 Ada 4 model teman-teman ya Disini coba Saya pakai yang Ini aja Tidak terlalu rame Kita geser Kita keluarkan Seperti ini caranya Setelah itu Tinggal kita lanjutkan Kita klip 2 kali Kemudian kita tinggal Ketik yang Muruf kecil A N I A Jadi seperti itu teman-teman ya Disini V nya yang Awal tadi Tidak ada Ornament nya seperti ini Kemudian ini kita pakai yang ada Begitu caranya Kemudian yang ini kita hapus Berikutnya Misalkan mempelayang Laki-laki Yang semula Cakra Misalkan saya ganti Van nya dan Rinaldi Misalkan Ini yang R nya masih biasa Kemudian kita coba pakai Ambil huruf R yang Lebih Ada semacam motif Biasanya sedikit Biar Terkesan Lebih Vintage Gayanya ya Kita cari Huruf R Ada di sebelah Atas Nah ini Disini disediakan Ada 4 macam Huruf R Ada banyak sekali Huruf R nya teman-teman Tinggal teman-teman Pilih Sesuai selera Disini Teman-teman Perhatikan Misalkan V nya Disini yang rame Yang depan Berarti R nya Jangan sampai Yang atas depan Nanti ketatap Jadi kita cari Yang kira-kira Ada ruang Untuk dekat Tapi tidak Tabraan Teman-teman Misalkan Kita pakai Yang Kita coba Ini Ini Terlalu rame Kita pakai Ini coba Kurang Kita coba Ini Oke Yang ini Yang ini Aja teman-teman Kita pakai Yang ini Ini kita Hapus Kemudian Ini kita Kedua kali Kemudian Kita ketik Huruf E nya Yang kecil Nah Seperti ini Jadi caranya Seperti itu Teman-teman Jadi tidak Semua font Terus otomatis Langsung Hurufnya Sesuai yang Kita inginkan Kadang kita Harus mengambil Dari insert Karakter Masing-masing Dari font Yang kita Pilih Jangan lupa Ini kita Minimize lagi Sekarang Jadi caranya Seperti ini Teman-teman Kemudian Kita ketilkan Kemudian Nanti tinggal Teman-teman Taruh di tengah Cara membuat Bayangannya Kayak gini Bagaimana Kita Coba Saya cari Sedikit Teman-teman Untuk yang Sudah mahir Mohon maaf Ini Mungkin Sudah Anda Sudah Menguasai Ini khusus Yang masih Baru belajar Tengahnya Kita Buat Gambang N Juga Sekalian Seperti ini Setelah Seperti ini Teman-teman Ini Sudah agak Rame Ada Semacam Motif Biasanya Sedikit Tidak Terlalu Rame Dan Tetap Masuk Pada Tema Yang Kita Gendaki Kemudian Pertama Kita Kasih Warna Dulu Warnanya Kita Ambil Dari Komposisi Warna Yang Sudah Saya Beri Di Page Page Pada File Corel 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 Yang Teman-teman Tontot Nanti Kita Ambil Warnanya Dulu Setelah Itu Kita Group Kemudian Kita Kasih Outline Kita Kasih Outline Biru Dulu Biar Kelihatan Kita Beri Ukuran Sekitar 0,75 Kalau Kurang Besar Teman-teman Bisa Besarkan Lagi Sesuai Selera Teman-teman Kita Besarkan Satu Aja Musjiknya Jangan Lupa Tetap Dimainkan Setelah Seperti Ini Kita Ungroup Lagi Kemudian Kita Pakai Ini Drop Shadow Ini Kesukaan Saya Efek Yang Simple Mudah Dan Elgan Pengaturannya Teman-teman Ini Kita Buat Lima Aja Yang Shadow Fit Fit Ring Kemudian Yang Ini Kita Kasih 30 Coba Seperti Itu Teman-teman Baru Setelah Ada Shadow Baru Teman-teman Kasih Outline Warna Putih Klik Kanan Disini Jadi Dia Ada Semacam Simple Tapi Ada Bayangannya Untuk Yang Bawah Ini Teman-teman Tidak Harus Buat Dari Awal Tapi Teman-teman Bisa Pakai Teknik Copy Effect Caranya Ini Kita Pilih Kemudian Edit Copy Properties From Ini Centang Aja Semua Oke Kemudian Pilih Yang Ini Nah Gitu Teman-teman Baru Kita Shadow Shadow Nggak Bisa Dikopi Teman-teman Teman-teman Untuk Setting Tetap Nggak Bisa Dikopi Kita Harus Buat Manual Oke Yaitu Yang Dalam Ini Yang Dalam Kita Buat Manual Saja Karena Dia Agak Kecil Seperti Ini Kemudian Kita Buat Warna Putih Outline Outline Kemudian Kita Buat Shadow Setelah Itu 5 Yang Atas Ini Kita Buat 20 Kurang 20 Oke Outline Terlalu Besar Nah Seperti Teman-teman Ya Cara Hanya Membuatnya Lebih Rame Simple Dan Vintage Seperti Ini Nah Jika Sudah Bisa Buat Ini Kita Kesampingkan Dulu Tinggal Teman-teman Taruh Di Tengah Tanggal Tinggal Teman-teman Klik Dua Kali Teg Kemudian Tinggal Rubah Aja Sudah Bisa Semuanya Kita Lanjut Pada Materi Yang Agak Susah Yang Dalam Ini Kita Buka Lagi Setelah Cover Kemudian Yang Belakang Tinggal Materi Aja Ini Klik Dua Kali Kalau Teman-teman Sudah Install Font Tinggal Diklik Tidak Akan Missing Font Untuk Kalimat Kalimat Ayat Ayat Al-Quran Ini Tidak Usah Teman-teman Ganti Ini Sudah Semacam Kata-kata Mutiara Dari Quran Surat Arum Ayat 21 Untuk Denahnya Teman-teman Nanti Bisa Buat Sendiri Sesuaikan Dengan Denah Lokasi Klien Teman-teman Yang Memesan Undangan Kepada Karyan Untuk Label Percetakannya Nanti Teman-teman Bisa Ganti Logo Punya Teman-teman Sendiri Taruh Di bawah Sini Atau Tidak Usah Dikasih Juga Tidak Baik Sekarang Kita Lagi Ke Bagian Dalam Untuk Materi Isinya Yang Pertama Ini Fabrizia Rosali Nanti Teman-teman Bisa Ganti Misalkan Vania Eka Saputri SPD Seperti Itu Teman-teman Untuk Putri Bapak Siapa Dengan Yang Laki-laki Nanti Siapa Disini Misalkan Tadi Teman-teman Kasih Nama Siapa Tidak Sesuaikan Dengan Klien Jangan Lupa Bagian Bawah Sini Akat Nikah Kemudian Untuk Yang Dalam Ini Font Semuanya Saya Menggunakan Ini Teman-teman Comfort Tapi Ada Yang Normal Ada Yang Bold Nanti Saya Sediakan Dua Font Jenis Ini Ada Yang Regular Normal Dan Yang Bold Kemudian Yang Ini Cara Membuat Bayangannya Tekniknya Sama Dengan Yang Tadi Pake Outland Putih Kemudian Disedor Kemudian Yang Dalam Ini Arab Sudah Konvertan Teman-teman Jadi Tidak Usah Khawatir Akan Berubah Ini Tidak Akan Berubah Nanti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Isinya Pembukaan Kemudian Materinya Yang Perlu Teman-teman Ganti Biasanya Yang Ini Harinya Kapan Kemudian Tanggal Berapa Pukul Tempat Dan Alamatnya Dimana Kemudian Jangan Lupa Bagian Belakang Kami Yang Berbahagia Atas Nama Mempelainya Namanya Nama Panggilan Aja Teman-teman Ganti Disini Atau Mau Ditambahkan Keluarga Besar Juga Tidak Bapak Terima kasih Teman-teman Demikian Review singkat Tentang Undangan Pernikahan Jadi Disini Saya Tidak Akan Buat Langsung Dari Awal Tapi Saya Akan Biarkan File Untuk Teman-teman Nanti Teman-teman Bisa Edit Dan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Teman-teman Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Ini Insya Wah Kedepan Saya Akan Update Terus Tentang Beberapa Desain Desain Grafis Yang Bisa Dipakai Untuk Percetakan Terutama Undangan Kartu Nama Banner Dan Lain Sebagainya Untuk Hasil Export Teman-teman Itu Nanti Adalah Seperti Ini Teman-teman Saya Tarikan Dulu Nanti Export Export Nanti Kurang Lebih Seperti Ini Teman-teman Ini Yang Sudah Saya Export Tinggal Cetak Aja Jadi Tidak Akan Pecah Untuk Tampilan Yang Di Tumnel Itu Warnanya Agak Berbeda Karena Itu Tampilan Warnanya Warna RGB Teman-teman Nanti Kalau Teman-teman Cetak Insya Allah Hasilnya Akan Cerah Ini Tidak Akan Pecah Saya Tidak Pake Warna Hitam Ini Pake Warna Coklat Untuk Yang Halaman Kedua Ini Saya Pecah Bagus Teman-teman Untuk Kalangan Menengah Ke Atas Teman-teman Menengah Menengah Ke Bawah Boleh Warnanya Juga Warna Warna Yang Soft Tidak Terlalu Ngejreng Warna Warna Beginian Gaya Simple Minimalis Teman-teman Nanti Teman-teman Bisa Download Mulai CorelDraw X3 Nanti Saya Sediakan File CorelDraw Saya Convert Saya Turunkan Versinya Ke Versi 13 Kemudian Nanti Saya Sediakan Juga Font Ada 1 2 3 4 Kemudian Nanti Saya Sediakan Juga Palet Warnanya Mungkin Teman-teman Mau Ganti Warna Silahkan Sesuaikan Sendiri Demikian Teman-teman Review singkat Tentang Cara Membuat Undangan Pernikahan Tema Seperti Ini Semoga Ada Guna Dan Manfaatnya Semoga Video ini Bisa Menambah Ilmu Dan Wawasan Teman-teman Dalam Berkarya Membuat Karya-karya Desain Grafis Terima Kasih Sekian Dari Saya Apabila Ada Kesalahan Saya Minta Maaf Jangan Lupa Subscribe Terus Channel Ini Nyalakan Lonceng Notifikasinya Silahkan Kalau Mau Request Tulis Di kolom Komentar Di bawah Ini Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh